Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi nih di channel rsen anda ya kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial cara memasang Garnis pada mobil Toyota Agya 2021 dan ini nanti kita pasang Garnisnya yang model DOC ya teman model DOC yang lebih trend oke sebelum kita mulai nanti jangan lupa untuk subscribe comment dan like juga teman-teman ya ya teman-teman ini tampilan untuk Agya 2021 yang tipe TRT ya tipe tertingginya ya dia tampilan untuk depannya juga sudah cukup bagus untuk tampilan lampu headlamp nya ya teman-teman ini ya tampilannya sudah pakai proji ya tampilan juga tampilannya cukup bagus grillnya sudah cukup lebar ya ini untuk Garnis nanti kita siapkan ini ya teman-teman ya tampilan samping dan Ania tidak sentuh TRT nya ada kurusan teman-teman Oke kita mulai pemasang ya kapnya harus dibuka ya dan ini tampilan untuk bagian mesin ya guys Hai kan cuci Pak Iya buat teman-teman cukup diketahui juga bagi yang mungkin membutuhkan ataupun aksesori kekendaraan bisa menghubungi Alibra Garage iblagjerits ya nanti di deskripsi akan saya berikan kontaknya kita buka unboxing ya teman-teman unboxing ini langsung ownernya Alibra Garage iblagjerits yang langsung turun tangan Oh ini mobilnya ya Pak ya mobil komunitas keren Pak ini tampilan bagian kiri ya Nah ini tampilannya bagus nih bahannya juga tebal jenis jenisnya BS kemudian Oh iya ini prien untuk perekatnya 3M punya yang bagus punya kat jadi guna-guna bagus kita memasang untuk bagian sisi sebelah kanan bagian depan dulu waduh ya ini oke untuk sampah ya sampah kita masukinnya jaga kebersihan ya Om jaga kebersihan oke sementara membuka kita sampai menerangkan juga dikit ini ini juga untuk kaca spain sudah retrak ya jenisnya juga retrak mudah juga dikit dinamis sudah ada lampu desainnya juga disitu sekilas info ini proses pemasangan untuk garnish set lamp sebelah kanan bagian depan tadi sudah kita bersihkan ya ya jangan lupa dibersihin dulu ya sudah kita bersihin tadi sebelum video dimulai karena sudah bersih untuk menghindari debu ataupun sisa air jadi tidak mengganggu atau tidak bisa mengurangi daya rekat PM yang ada di bagian garis terpasang ya kita ambil dari sudut yang paling bawah oke kita ambil dulu dari sudut yang paling bawah ya teman-teman ya kalau misalnya kurang pas bisa dilepas lagi dan benar-benar posisinya tepat kita tekan dengan menggunakan lamp hai senjata ya teman-teman kiri kan sudah selesai ya akan benar-benar mantap untuk dudukan lemnya dan posisinya presi ya teman-teman ya benar-benar mantap pas pada pada alurnya jadi yang ada kremennya itu sekeliling ganes ya sekeliling jadi dia lemnya itu di sini enggak ada jadi enggak enggak ngerusak Mika lampu di tengah enggak ya hanya di pinggir karena menjaga untuk Mika headlampnya itu enggak terkena kotoran untuk terkena lem memang hanya pinggirnya aja oke oke udah selesai untuk ke kanan kita ke sebelah kiri ya temen-temennya dibersihkan dulu begini ya ini mobilnya merah 3M nya juga merah ya guys kalau mobilnya kuning saya kasih kuning bergantung warna mobil ya dia bisa berubah Hai hebung lon udah siap yakin headlampnya sudah diperbaiki ya udah dibagusin dibersih ya temen-temen ya pastikan benar-benar pada posisi presisi banget dengan lekuk-lekuknya ya wah ya sangat mudah kok teman-teman sangat mudah sekali apalagi mobilnya mobil yang masih baru hahaha candan oke ya temen-temen demikian untuk bagian depan ya nanti bagian belakang juga akan kita kasih Garnisnya juga kita lihat untuk bagian belakang nanti Oke bagian depan sudah selesai kita lanjut ke bagian belakang ya teman-teman Sekarang kita pindah ke bagian belakang kita pasang Garnis bagian belakangnya ya Oh jadi karena ini terpisah ya berarti ada dua bagian Agia TRD 2021 ya temen-temen Tipe metik ini temen-temen ya Ini untuk Garnis yang bagian kecilnya bagian kecilnya jadi untuk bagian belakang ini terbagi menjadi dua bagian Oh ya oh ya oh ya oh ya eh oke kita pasang bagian kecil dulu atau besar dulu bagian paling kecil ya Oh ya kita ambil dari sudut sini dulu ya kontokin Jadi dia tidak menyentuh bodi mobil dia ngambang tipis banget ini ngambang ya Artinya tidak merusak bodi mobilnya bawaannya karena Garnis ini dia sistemnya ngambang tidak sampai menyentuh Oke kita buka kita ambil sudutnya dulu ya guys ya sudutnya kita ambil kita tekan ini nanti yang atas pasti ngikut sendiri dia Oke sip bagian kecil sebelah kiri kita ke yang kanan ya nanti setelah kita pasang Garnis Garnis lampu kita pasang untuk Garnis handle ya cover handle ya nanti di bagian atas ini ada linknya ya di bagian atas videonya supaya mau enak memudahin dibuka ini bagian kecilnya sudah terpasang yang sebelah kiri juga sudah terpasang dan dan sekarang bagian besarnya teman-teman ini dibuka full dan pintunya arti buka ya kalau nggak biar mudah secara maksudnya di tes dulu ya presisinya sebaliknya juga bisa dari bawah juga bisa dari atas juga bisa yang enaknya aja lah dari bawah kita ambil dari sudut bawah ya karena dia lancip dari sudut asraf juga bisa tapi saya lebih suka ambil dari bawah untuk bagian belakang jadi presisinya dapat keren sekali teman-teman macam-macam Garnis ya mereknya ataupun tipenya tapi saya lebih suka yang ini tuh lebih sporty banget biaya tipe drop hitam drop oke sudah selesai untuk pemasangan Garnis top lem bagian belakangnya cukup keren bahannya juga cakep seperti ada jaring-jaring ini teman-teman ya saya suka saya suka sekarang kita ke bagian kanan ini kita pakai yang model kisih-kisih tempat sudah kita pasang yang kecil sudah kita pasang saatnya bagian stop line saya ambil dari sudut paling bawah oke presisi bagian yang lembut oke sudah selesai teman-teman kelihatan ya waduh keren ya teman-teman ya ini jadi bentuknya sudah selesai dipasang Garnis headlamp dan stop lem bagian belakang juga selesai nanti kita lanjut ke cover handle ya oke ini saya foto dulu teman-teman sebentar saya foto dulu oke oke teman-teman terima kasih untuk pemasangan Garnis pada Toyota Agia 2021 Garnis untuk stop lem belakang dan stop lem bagian depan jangan lupa untuk subscribe komen dan like salam youtuber assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati